Tak hanya melaksanakan kegiatan sasaran fisik maupun non fisik saja, anggota Satgas di sela-sela mengerjakan tugas juga masih menyepatkan membantu anak-anak desa setempat mengambil rumput saat hujan. Desa Siuhom Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini mendapatkan berkah berupa pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa reguler 111 tahun anggaran 2021, merupakan hal yang membahagiakan bagi desa tersebut. Dalam program TMMD yang dilaksanakan selain program fisik juga program non fisik tentu sangat berarti sekali. Seperti yang terlihat anggota Satgas TMMD Prada M. Syahyunan ini meskipun hujan lebat dirinya tetap membantu mengangkat hasil panen buah salak desa Siuhom milik Rino yang saat ini sedang kehujanan. Dari bawah sana? Ya. Ini mau ke mana di bawah rumputnya? Di jalan. Mau ke atas? Jalan kaki dari sini ke atas? Iya. Dujuan hujanan? Iya. Kendaraan gak ada yang bisa lewat? Enggak. Jadi masih sekolah? Enggak. Enggak. Terima kasih ya. Ini adik mau ke mana? Mau ke kebun. Mana kebunnya? Di mana kebunnya? Di sana. Masih jauh? Hujan hujanan? Iya. Berdua ke kebun sana? Rumahnya di mana? Di sana. Di kampung sana? Jalan kaki ke bawah? Ayah sama mama di kebun? Iya. Makasih ya adik. Bagi perada M. Sah Yunan, ini sudah menjadi kewajibannya sebagai anggota TNI ikut serta membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Tim Liputan, Bandung TV. Bagi peradaan enggota TNI... Terima kasih.